Hai aku kalau enggak pakai portable ini dikit kecil suaranya enggak pakai suara kuat man-man 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 di rumah Oh biasa samping kiri kanan kan sekarang eh kiri itu kan sekarang kantor jadi kita nanti sepas solat dulu kali ya sebentarin solat Hai Terima kasih. 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 Tugas kamu mana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. aktif setahun. ada bonus. tiap minggu. mulai 20. terima kasih. kuota kritis. terima kasih. 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 Bu, Instastory mulu. Email tugas kamu mana? Ma'am, Bu. Kasihkan nih. Aduh, kuota kritis, Bu. Pakai Ion Plus aja. Tugas kelar konten viral. Aktif setahun ada bonus tiap minggu. Mulai 20 ribu. War bareng gak pernah nongol. Apa, aku kuota kritis raking nih dari SWAT. Pakai Ion Plus aja. Aktif setahun ada bonus tiap minggu. Mulai 20 ribu. Kuota anda akan habis. Ya, ujian online masa kuota kritis. Pakai Ion Plus. Kuota anti was-was. Aktif setahun ada bonus tiap minggu. Mulai 20 ribu. Ion Plus aja. Mati siapais mudah. Ou jenis wikss. esus. Ou jenis dan korak alari Drumpeter. Orang Bawang buru. Ya, za montاع ya. experiена Freda. bubb effort styles. Sa la kat worst. Ma'am, timeframe pastinya. Terima kasih. Suruh, Beb. Lupa top up. Kota kritis. Terus lupa punya pacar. Ya, Beb. Pakai Ion Plus aja. Aktif setahun ada bonus tiap minggu. Mulai 20 ribu. Kota kritis mau pos, Reng. Sikin dinerin. Pakai Ion Plus baik. Kota anti was-was. Aktif setahun ada bonus tiap minggu. Mulai 20 ribu. Kota kritis. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Mas Doni, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Masa pandemi lebih banyak di rumah sekarang ya? Ya, benar sekali. Banyak ini WPH-nya. Alhamdulillah ya, ditemani dengan kelas Smartfriend yang luar biasa, berbobot semuanya. Jadi selain kelasnya berbobot, ternyata berat badan juga makin berbobot. Setelah lebaran jadi lebaran. Iya, itu dia. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah di channel Smartfriend Community dan di kelas online-nya kita ya. Perkenalkan, saya Haran Purwanto. Aktivitas tadi sudah disebutkan, nggak usah saya ulangin lagi. Nanti juga saya akan perkenalan singkat juga. Nah, saya koreksi Mas Doni, kita sudah nyiapin 200 template lebih. Yang akan kita bagikan gratis kepada teman-teman semuanya. Jadi, gratis khusus teman-teman Smartfriend Community hari ini. Yang ikutin kelas kita, yang sekarang ada di Zoom dan juga di live YouTube dengan Smartfriend Community. Itu dulu Mas Doni, nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, siap. Jadi, buat teman-teman, kabar gembira karena tadi yang di pavet sebelumnya hanya ada 50 dan sekarang tadi Mas Purwanto mengatakan akan ada 200 template gratis untuk desain konten promosi dari PowerPoint. Nah, teman-teman semuanya, selain kelas online ini juga banyak banget kelas online dari Smartfriend Community yang membahas hal-hal menarik lainnya, sekitar seputar public speaking, mungkin entertainment, dan juga pendidikan, literasi, dan masih banyak lainnya. So, buat teman-teman, biar nggak ketinggalan dengan acara-acara keren dari Smartfriend Community, jangan lupa buat follow media sosial kita di Instagram, di atsmartfriendcommunity, di Facebook, Smartfriend Community Indonesia, di Twitter, sf-community-underscore, dan juga di YouTube, Smartfriend Community. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pematerian pertama kita. Baik, kepada Mas Ajib, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa yang? Selain saya sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Mas. Oke, langsung saja kita mulai materi yang pertama, sebelumnya saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya kepada teman-teman komunitas Smartfriend, gitu ya. Dan saya juga dari Universitas Amikom Yogyakarta. Berterima kasih sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman dari komunitas Smartfriend, dan tadi ada juga dari komunitas TDA. Tadi juga penbuka sudah disampaikan oleh Mas Doni, gitu ya. Apa yang akan kita bahas hari ini. Tema besarnya yaitu lebih kepada cara atau teknik, gitu ya. Mudah membuat konten promosi dengan menggunakan powerpoint. Nah, untuk materi intinya nanti akan dibahas oleh teman saya, yaitu ada Mas Fur, gitu ya, Mas Harlan, yang biasa dikenal dari teman-teman komunitas Smartfriend. Nah, saya akan membahas lebih dari sisi alasannya. Kenapa Microsoft PowerPoint ini bisa dijadikan salah satu solusi strategi visual untuk UMKM pada masa pandemi. Kenapa bukan Photoshop, kenapa bukan CorelDRAW, kenapa bukan tadi yang telah disebutkan oleh Mas Doni, ada namanya Canva. Itu nanti saya akan paparkan di materi selanjutnya. Oke, ini ada faktor pertama. Kita tahu kondisi saat ini adalah kondisi sulit. Situasi di mana kita dituntut untuk cepat beradaptasi. Nah, pada masa pandemi ini terjadi yang namanya perubahan perilaku konsumen. Dan perubahan perilaku konsumen tersebut ternyata dapat memberikan dampak terhadap pendapatan UMKM. Bukan hanya UMKM, tapi pendapatan kita sebagai pekerja pun terkena dampaknya. Nah, perubahan perilaku konsumen seperti apa sih yang berubah pada masa pandemi saat ini. Dan itu bisa mempengaruhi atau memberi dampak kepada teman-teman UMKM. Mungkin teman-teman di sini, Bapak-Ibu semuanya sudah pernah lihat data yang saya tampilkan ini. Dan sebagian juga pasti sudah pernah tahu atau pernah mendengar pembahasan mengenai ini. Ini data saya ambil dari poligraps, infografik gitu ya, www.poligraps.com. Ini adalah data perilaku berubah karena jaga jarak. Di sini ada delapan poin. Poin pertama ada interaksi sosial terbatas. Kedua, ada aktivitas luar ruang terbatas. Ketiga, masyarakat lebih sering browsing. Dan keempat, ternyata masyarakat lebih aktif menggunakan media sosial. Kelima, lebih sering belanja online. Keenam, pertimbangan pembelian lebih seliti. Ketujuh, kemudahan pengiriman jadi pertimbangan. Dan kedelapan, prioritas pembelian pada komunitas esensial. Saya akan menjelaskan secara singkat saja gitu ya. Karena ini bukan materi inti, ini sebagai pengantar alasan kenapa powerpoint itu bisa menjadikan solusi. Atau bisa menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan tension, perhatian lagi pada masyarakat. Yang mana masyarakat saat ini sudah mengalami perubahan perilaku dalam hal jual-beli dan penggunaan medianya. Poin pertama dan poin kedua ini, kalau kita bisa simpulkan, saya sendiri akan simpulkan bahwasannya, ini lebih kepada interaksi. Di mana interaksi sosial kita berubah. Entah kita sadari selama ini kan sebelumnya, sebelum pandemi, kita lebih sering menggunakan yang namanya interaksi tetap langsung. Gak ada tuh yang jaga jarak, sebelum kenalan, sebelum nyapa, pasti kita kenalan. Bagi yang murih, bagi yang tidak murih, kita menggunakan tanda-tanda yang itu menunjukkan komunikasi perkenalan. Nah ini ada perubahan di sini. Ketika perubahan itu terjadi, otomatis media komunikasi yang digunakan pun berubah. Ketika media komunikasi itu berubah, otomatis pesan message yang akan disampaikan itu harus dibuat lebih menarik dan lebih mudah. Agar mudah dipahami. Nah poin ketiga dan poin keempat ini lebih membahas kepada sisi komunikasi. Kalau dari komunikasi pemasaran, komunikasi media yang digunakan itu lebih banyak saat ini ya untuk pandemi lebih banyak menggunakan media digital dibandingkan media konvensional. Karena apa? Karena masyarakat yang semenjak ada pandemi ini lebih banyak beraktifitas di dalam rumah. Sehingga mereka waktu untuk atau durasi dalam penggunaan media sosialnya itu lebih banyak. Kalau data-data sebelum pandemi penggunaan media sosialnya banyak. Tapi durasinya itu sangat berbeda dengan durasi penggunaan media sosial pada saat ini. Dulu kita bisa menggunakan media sosial ketika kita sudah melakukan aktivitas. Kayak sudah kerja, terus yang ibu rumah tangga sudah nyapu, mengurusi rumah tangga, baru kita menggunakan media sosial. Tapi kalau sekarang yang kerja di rumah, kerjaan sudah selesai, kita bisa langsung aktif menggunakan media sosial. Kemudian pada poin kelima, poin ke enam, poin ke tujuh, poin ke delapan, ini lebih pada sisi transaksional. Transaksional selama pandemi ini berubah drastis bisa dibilang. Di mana kita sebelumnya kita bisa melakukan transaksi tetap muka langsung. Tapi pada saat ini karena adanya kekhawatiran yang berlebihan gitu ya bisa saya bilang, takut yang namanya tertular dengan COVID-19 akhirnya mereka membatasi transaksi untuk jual beli yang secara langsung mereka coba usahakan untuk mengurangi. Jadi tiga poin dari perilaku berubah ini, perubahan perilaku ini ada yang pertama perubahan pada sisi interaksi. Kemudian pada sisi komunikasi, kemudian ada sisi satu lagi yang namanya transaksi, transaksional. Meski pandemi COVID-19 memunculkan masalah bagi pelaku UMKM dan kooperasi, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Di mana pelaku UMKM dan kooperasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini ada data dari OCBC, NHP, dan sisi BKT Data.com. Ternyata pada new normal ini bagi UMKM, kebanyakan UMKM itu mereka tuh 59 persen beralih fokus ke e-commerce. Terus 69 persen lonjakan transaksi daring. Nah maksudnya transaksi daring ini, transaksinya bukan hanya pada di media e-commerce, di platform e-commerce, tapi juga mereka menciptakan alur transaksi sendiri. Yang mana mereka memulaikan pemasarannya di Instagram gitu ya. Tapi kan kalau di Instagram yang belum berlanggan untuk toko online gitu ya, di Instagram aturan untuk bisnis, mereka pasti mencantumkan kontak person. Nah ketika kontak person, akhirnya mereka membuat konsep sendiri gitu. Bukan yang disediakan oleh media platform tersebut. Nah disini juga ada yang namanya 65 persen makin banyak pakai pembayaran digital. Seharusnya saya juga melampirkan data peningkatan penggunaan digital gitu ya, dari OVO, terus SCUPA, itu semua. Tapi ini tidak saya tampilkan, saya khawatir akan membahasnya terlalu jauh, karena fokus pada materi-materi ini lebih kepada visualisasinya, strateginya. Nah ketika kita disini ada data yang mengatakan bahwasannya UMKM lebih banyak fokus ke e-commerce, berarti itu menandakan bahwasannya perilaku konsumen dalam konsep transaksi, mereka lebih sering berbelanja di e-commerce. Dan komunikasi yang di, apa namanya, di media digital gitu ya, itu bukan lagi yang namanya komunikasi verbal, tapi yang terbentuk adalah komunikasi non-verbal, atau biasanya kalau di dalam teori komunikasi itu komunikasi visual. Di mana komunikasi visual itu salah satunya adalah membuat konten promosi, gitu melalui entah itu feed Instagram, atau melalui dari poster, katalog, ataupun itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita bisa membuat feed Instagram, tapi apakah desain yang kita buat itu bisa juga dilihat langsung oleh konsumen atau oleh masyarakat, gitu. Karena apa? Karena sudah saking banyaknya juga nih, gitu ya, banyaknya UMKM, pelakunya UMKM yang sudah beralih. Sehingga ada persaingan, gitu ya, ada persaingan konten di digital itu sendiri. Strateginya, gitu ya, strateginya ada diskusi bahwasannya pertama strateginya yaitu strategi kecepatan, di mana kita harus sering, harus lebih update, lebih aktif, membuat konten promosi. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita mengandalkan kecepatan otomatis, kemampuan apa nih yang harus kita siapkan? Kemampuan apa yang harus kita siapkan? Kemudian tools apa nih yang paling mudah digunakan untuk mendukung kecepatan tersebut? Kalau bagi teman-teman yang sudah paham mengenai desain, mereka akan bilang bahwasannya, oh saya paling mudah menggunakan Photoshop, saya paling mudah menggunakan CorelDRAW. Tapi bagi yang belum pernah menggunakan sama sekali kedua tools tersebut, mereka akan kesulitan. makanya tema hari ini lebih kepada fokus penggunaan tools dari PowerPoint itu sendiri. Nah ini data dari Tokopedia yang data ini untuk memperkuat bahwasannya ada peningkatan gitu ya. Ini ada yang saya poinkan, yang saya tunjukin ini. Ternyata total jarak pengiriman barang dengan bebas ongkir itu 63 kali keliling bumi. Itu berarti berapa kilometer? dan berapa biayanya? Ini lumayan gitu. Ini data ini menunjukkan bahwasannya memang ada perubahan selama pada masa pandemi ini. Nah poin penting dari materi ini yaitu media komunikasi dan transaksi yang mayoritas digunakan konsumen pada masa pandemi ini adalah media digital. Kemudian cara berkomunikasi atau khususnya untuk komunikasi pemasaran atau berpromosi di media digital umumnya menggunakan strategi komunikasi visual. Kalau ada yang menggunakan komunikasi audio visual, tapi proses produksi komunikasi audio visual itu lebih sulit dibandingkan proses produksi komunikasi visual. Karena ketika kita berbicara audio, otomatis kita akan ada proses di mana kita produksi audio itu sendiri. dan itu membutuhkan waktu untuk mencapai target yang namanya percepatan, itu akan sulit dibandingkan kita menggunakan atau fokus kepada komunikasi visual. Strateginya adalah untuk mendapatkan attention kembali, masyarakat saat ini yang dimana mereka kebanyakan informasi di media digital, kebanyakan mendapatkan terpaan iklan, PR bagi teman-teman UMKM adalah membuat konten promosi yang menarik. Bagaimana caranya? Ini mungkin akan dibahas lebih lanjut di kelas lainnya, karena pada hari ini lebih kepada teknikalnya, cara dalam pembuatan desain grafisnya untuk kontennya itu sendiri, nanti akan dibahas lebih secara. Kemudian yaitu memiliki kemampuan desain grafis. Kemudian tools yang paling direkomendasikan sesuai situasi pelaku UMKM pada saat ini, adalah menggunakan Microsoft PowerPoint. Lagi-lagi kenapa menggunakan Microsoft PowerPoint? Ada perdebatan waktu itu sesama teman dosen, sesama saya. Daripada Microsoft PowerPoint, mendingan kita menggunakan Canva. Karena Canva sudah disediakan template-nya. Kita tinggal edit, tinggal ini, tinggal modifikasi, tinggal masukkan kontennya, tekstualnya, atau apa. Sudah mudah. Tapi yang jadi masalah adalah Canva yang digunakan secara free, dan ada yang digunakan atau unlimited yang berbayar. Tematis yang free itu terbatas. Kita nggak bisa maksimal dalam penggunaannya. Beda dengan Microsoft PowerPoint. Makanya di sini kita juga sudah menyediakan template-nya untuk apa? Untuk membantu percepatan-percepatan agar teman-teman UMKM produktif. Aktif dalam berpromosi. Nah ini ada alasan mengapa menggunakan Microsoft PowerPoint. Pertama, mudah dipelajari dibandingkan dengan tools desain yang lainnya. Saya sendiri dari zaman kuliah, waktu kuliah, untuk memahami Photoshop sampai saat ini pun sulit. Dan mengajari, pengalaman saya untuk mengajari teman-teman mahasiswa, memahami terlebih dahulu tools-tools yang ada di Photoshop tersebut, itu butuh beberapa pertemuan. Kalau misalnya kita fokus tools, terkenalnya selama ini desain grafis toolsnya ada dua. Kalau yang umum yaitu Photoshop, kemudian Corel, tapi kalau yang menggunakan ilustrasi, menggunakan ilustrator. Kalau ilustrator, kalau kita nggak punya skill, kemampuan dalam menggambar, itu akan sangat sulit. Tapi kalau misalnya kita hanya memiliki kemampuan dalam tata letak, tata letak gambar, di mana tekstualnya, di mana visual gambarnya, itu tata letak itu bisa menggunakan yang namanya Photoshop atau CorelDRAW. Tapi ternyata dengan adanya update PowerPoint versi terbaru, ini memudahkan juga bagi teman-teman yang kemampuan atau skill atau keterampilan desainnya itu masih butuh waktu lagi, jam terbang lagi, sehingga terbantu banget nih dengan adanya namanya PowerPoint. Nah ini yang poin kedua adalah hampir semua pemilik notebook memiliki software tersebut. kalau teman-teman yang sudah menggunakan Photoshop, CorelDRAW, pasti ada yang namanya mengalami kayak lemot gitu ya. Alat pendukung notebook, laptop kita nggak mendukung untuk software tersebut, kayak gitu. Karena memang untuk Photoshop, ilustrator, terus kemudian CorelDRAW itu sendiri, membutuhkan juga RAM yang cukup baik. kalau kita hanya membuka satu Photoshop saja, tidak membuka beberapa software atau aplikasi lainnya di notebook kita, itu masih terbantu. Dengan 4GB yang sekarang hampir notebook, sekarang semua keluaran yang terbaru, RAM-nya adalah 4GB, itu kita masih bisa terbantu. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah ketika kita membuka beberapa aplikasi sekaligus gitu ya, software sekaligus, entah itu Microsoft Word-nya, kemudian sambil membuka internet, kemudian kita juga Photoshop, nah itu akan, kita akan kelihatan, kinerja dari notebook itu sendiri. Tapi beda dengan kinerja dari ketika menggunakan Microsoft PowerPoint. Karena apa? Entah kita sadari, bahwasannya ketika kita membeli notebook gitu ya, di awal, pasti 2 aplikasi yang akan sering kita install. Pertama aplikasi software Windows-nya itu sendiri, terus yang kedua adalah software Microsoft Office. Itu udah 2 itu pasti nggak ketinggalan gitu ya. Sehingga kita sudah terbiasa nih menggunakan PowerPoint. Keterbiasaan ini sehingga keterbiasa ini seharusnya di upgrade. Biasanya kita cuma membuat untuk presentasi, tapi kita coba buat untuk konten promosinya. Tata letaknya gimana, pemilihan warnanya, tekstualnya, nah nanti mungkin bisa dipelajari, atau akan dibahas di materi yang akan dibahas oleh Mas Pur. Yang ketiga bisa dilakukan sendiri oleh pelaku usaha tanpa harus meng-hire atau menggunakan jasa desain rapid. Sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi. Karena memang kondisi saat ini hampir semua UMKN menjaga arus kasnya, arus pengeluarannya. Sebisa mungkin budgetnya itu dialihkan untuk hal lain yang lebih prioritas dibandingkan untuk hal-hal yang kayak sifatnya pemasaran. Pemasaran lebih banternya kita mengalirkan untuk price, strategi price-nya, harganya diskon, promosi diskon, gitu semua. Tapi untuk kontennya, kita akan kesulitan. Entah kalian teman-teman sadari gitu ya, seberapa sering kita meng-update, meng-upload konten mengenai produk kita. Seminggu sekali kah? Dua minggu sebulan. Teman-teman UMKM di Jogja, karena saya di Jogja sendiri, home base-nya juga di Jogja, mereka juga sudah mulai mencoba cari cara di mana setiap harinya itu mereka update. Update informasi, segala sesuatunya, meskipun toko-toko mereka ada beberapa yang tutup. Ketika dituntut untuk update setiap hari, untuk mencapai target percepatan itu sendiri, otomatis mereka ada yang namanya stack ide, di mana kita susah mencari idenya, susah mencari ilustrasinya, akhirnya mereka coba mencari solusi yang namanya template-template gratisan. Template-template gratisan itu menjadi solusi juga untuk ketika ada kendala kebuntuan dalam mencari ide, dalam membuat konten promosi. Nah ini kesimpulan, kesimpulan materi saya, materi pertama pengantar ini ada lima kesimpulan. Pertama, peserta dapat memiliki pengatuan baru dan mampu mendesain konten promosi melalui Microsoft PowerPoint. Kedua, materi yang telah disampaikan semoga bisa menjadi solusi untuk beradaptasi di masa pandemi. Dan ketiga, tidak ditinggal oleh konsumen, karena produk masih eksis, atau aktif dalam berpromosi. Keempat, brand image masih tetap terjaga, karena persepsi konsumen, produk yang sepi, persepsi mereka berarti produk tersebut bermasalah. Tutupkah? Wah bangkrut nih. Wah pasti ini, ini, ini. Tapi kalau dia sering eksis, aktif dalam berpromosi, setiap hari menyampaikan informasi, entah itu informasinya apapun, entah itu informasi mengenai education, edukasinya, entah itu promosi mengenai produknya, entah itu promosi tentang situasi saat ini. Itu yang penting, mereka melihatnya, wah ini produk ini aktif, usaha ini aktif. Tapi ketika misalnya sepi, kayak kalian aja, teman-teman gitu ya, melihat di pinggir jalan, ada toko yang redup sama toko yang terang. Pasti pengennya melihatnya yang terang. Pengen datang yang kejadian yang terang. Nah, di sini kita dituntut juga di masa-masa pandemi ini untuk dituntut untuk beradaptasi. Jangan sampai kita jatuh dalam kategori, dalam lubang yang namanya putus asa. Ada banyak-banyak strategi yang sudah dibagikan oleh para pakar, entah itu dari komunikasi visual, entah itu dari komunikasi pemasaran, entah itu dari komunikasi apa, dari manajemen operasional, yang apapun itu sudah dibagi. Tinggal kita menyesuaikannya. Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari usaha kita. Kebutuhan dari kita sendiri. Kelima, yaitu promosi tetap terus berjalan dan pelaku usaha tetap masih bisa saving money. Tetap kita tetap berpromosi, tetap eksis, tapi kita tetap juga bisa yang namanya menjaga pengeluaran kita, arus kas kita. Karena nanti, kalau misalnya kita nggak bisa mengkontrol arus kas kita, kita akan kecolongan. Transaksinya. Transaksi penjualannya menurun, tapi kita pengeluarannya banyak nih. Dan untuk transisi ke e-commerce itu sendiri, ternyata cukup sulit juga. Kita bisa nih menciptakan, memindahkan toko offline kita ke toko online. Tapi yang menjadi masalah adalah, apakah toko online kita ini bisa langsung menciptakan yang namanya transaksi? Bukan hanya menampilkan produk, segala informasi produk kita di internet. Tapi PR selanjutnya adalah menciptakan transaksinya. Apakah visual mampu menciptakan transaksi? Kalau visualnya doang? Tidak. Kalau saya bilang, saya ya pengalaman saya, saya bisa bilang transaksinya doang, visualnya doang? Tidak. Tapi unsur-unsur dari visualnya, atau ekosistem dari visualnya itu sendiri, dari pra sampai paskanya, itu bisa menciptakan transaksi. kalau gambar doang, tapi tidak ada call actionnya, itu susah kan kita ingin bertransaksi. Orang sudah membaca nih, disini ada diskon, ada diskon ini. Tapi kalau tidak ada call actionnya, apa saya bisa beli? Tidak. Kita cuma bisa menikmati informasinya doang, tapi transaksinya tidak. karena prioritas message dari visual itu sendiri, communication visual itu sendiri, lebih kepada awarenessnya, bukan kepada transaksinya. Tapi kalau kita menciptakan unsur-unsurnya dari komunikasi visual itu, kita bisa menciptakan yang namanya transaksional. Tapi hari ini kita membahas bagaimana kita membuat konten promosi di PowerPoint dengan mudah. Kenapa? Karena kita agar terlihat eksis, agar tidak dianggap oleh konsumen itu sepi yang bermasalah, perlu kita bermasalah. Mungkin cukup sekian ya materi dari saya ini, karena materi pengantar, dan mungkin juga waktu juga terlalu panjang ya saya menyampaikan materi. Selanjutnya bisa langsung kepada materi inti, mengenai tiga cara mudah membuat konten promosi yang nanti akan disampaikan oleh maskur. Mungkin yang nanti akan ada yang tanya jawab bisa di-message. Dari saya cukup sekian, Mas Doni, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Doni. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Ajib atas materi yang disampaikan. Mungkin tadi kita bisa review sebentar ya. Materi tadi memang, menurut saya memang keren banget. Karena selama masa pandemi tadi, sebagaimana telah dijelaskan, itu ada perubahan perilaku. Dari mulai interaksi, komunikasi, dan transaksi. Dan kemudian, buat teman-teman pelaku usaha, UMKM, dan yang lainnya, PowerPoint ini menjadi salah satu solusi. Karena bisa menghemat budget, terus mudah ditemukan, karena di semua laptop teman-teman pasti sudah ada. Dan juga tentunya, kita mudah memahami, karena sering berinteraksi dengan PowerPoint. Nah, jadi bagaimana? Lalu PR kemudian, bagaimana cara membuat PowerPoint ini menjadi konten promosi yang menarik. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan bahas bersama Mas Harlan Purwanto. Kepada Mas Purwanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, izin saya share. Ini ya. Oke, suara saya gimana? Terdengar? Ya, terdengar jelas, Mas. Oke, baik. Ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini, sore ini, kita bisa ketemu. Ya, kita bisa ketemu. Kita bisa silaturahim. Ya, kita bisa tetap muka meskipun melalui channel online. Ya, memang di masa pandemi kita melakukan online ini sangat sering sekali. Apalagi smartphone community kelasnya itu banyak banget dan keren-keren. Ya, salah satunya hari ini, kelas sendiri jadi di alam. Hari ini banyak orang yang bertanya, emang PowerPoint itu bisa digunakan untuk apa saja? Dan saya hampir mendesain apa yang teman-teman lihat di video YouTube hari kali ini ataupun yang ada di layar kaca teman-teman, ini saya desain menggunakan PowerPoint. Mungkin PowerPoint, saya nggak pakai tools apapun selain PowerPoint. Karena saya nggak punya, nggak bisa Photoshop, saya nggak punya Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Canva juga ada di handphone tapi saya nggak pakai. Kenapa? nggak nyaman aja, nyamannya pakai PowerPoint gitu. Jadi lebih enak, lebih nyaman dan juga toolsnya banyak banget. Sudah mirip Photoshop. Kalau teman-teman sudah upgrade ke 2020 atau PowerPoint 365. Itu sudah komplit banget. Banyak yang murah di Tokopedia. Saya nggak mau rekomendasi kalau mau cari, silakan cari sendiri atau ke Microsoftnya sendiri juga murah. bisa patungan kalau mau beli yang asli. Karena saya selalu menyarankan beli yang asli saja karena juga murah, nggak mahal. Sehingga kita menggunakan produk dalam negeri apa yang luar negeri. Kita gunakan produk luar negeri tapi sangat luar biasa kita gunakan untuk desain semuanya bisa. Bagi saya. nanti kita bahas lebih apa saja sih seperti yang perlu kita lakukan. Tools apa yang biasanya saya pakai untuk mendesain promosi. Saya cuma menggunakan beberapa tools saja di PowerPoint. Nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Tadi sudah disebutkan sama Mas Doni di awal aktivitas saya. Aktivitas saya masih bekerja di jadi mendampingi sebuah organisasi apa namanya nirlabah gitu ya. Tepatnya adalah Societum Mulu Foundation yang mempunyai program namanya Tafis Leadership. Saya kelola di sana bersama teman-teman untuk menciptakan generasi muda. Nah, beberapa aktivitas lainnya masih ngajar sebagai public speaking dan juga masih nulis. dan tentunya di Smart Friend Community sebagai leader komuniti kota Tangerang. Dan beberapa organisasi Forsamik terus kemudian saya juga ikut di Hippie terus kemudian Amanah di Sekretaris TDA wilayah Provinsi Banten. Jadi disitulah saya berkirpah untuk masyarakat. Insya Allah hari ini kita sekali lagi saya akan bahas tentang bagaimana mendesain promosi menggunakan PowerPoint dan saya enggak banyak untuk yang saya paparkan saya ini hanya tools-tools aja yang perlu teman-teman siapkan sebelum membuat desain promosi. Tadi background terus kemudian memperkuat kenapa sih kita harus membuat desain promosi itu yang menarik itu sudah disampaikan oleh sahabat saya yang luar biasa beliau dosen di Amicom Universitas Amicom Yogyakarta dan beliau juga biasanya mendesain menggunakan Photoshop dan lain sebagainya atau Illustrator kalau saya enggak pakai itu karena laptopnya nanti takut berat kalau pakai itu itu susah lah RAM-nya harus tinggi dan sebagainya kalau PowerPoint minimal teman-teman punya RAM laptop saya yang saya gunakan itu biasanya RAM 2GB aja udah bisa RAM 2GB aja udah bisa jadi aman buat teman-teman yang RAM saya kecil laptopnya gimana saya mau desain RAM 2 juga bisa asal sabar asal sabar pasti ada not responding dulu dan lain sebagainya tapi itu melatih kesabaran lah hasilnya insya Allah lebih bagus lagi nah ini yang beberapa kali saya desain untuk feed promosi ada yang saya buat ada yang kemudian saya cuman iseng membuat otak katik dan lain sebagainya ini murni pakai fitur-fitur di PowerPoint yaitu insert save kemudian apa namanya remove background dan lain sebagainya itu yang saya gunakan terus jadi simple aja menggunakan PowerPoint itu menggunakan remove background dan lain sebagainya dan pakai save itu sudah selesai tinggal save us yang teman-teman hit itu murni saya gunakan dari PowerPoint semuanya oke yang ini juga sama roll banner roll banner itu saya gunakan menggunakan PowerPoint juga jadi kalau teman-teman mau membuat standing banner buat usahanya mau membuat spanduk buat usahanya itu juga sama bisa menggunakan yang namanya PowerPoint ya apakah pecah enggak kalau teman-teman sudah di export ke PDF insya Allah enggak pecah jadi resolusinya sudah otomatis tinggi ya kecuali memang ada foto-foto teman-teman yang di install gitu ya itu resolusinya rendah kalau resolusinya rendah bisa jadi akan pecah di saat cetak nanti gitu ya tapi secara keseluruhan tulisannya kemudian warna-warna yang kemudian dibuat itu insya Allah enggak pecah saya sudah berkali-kali membuat menggunakan PowerPoint entah itu backdrop secara ukuran besar 4x2 ataupun backdrop yang ukuran kecil dan spanduk ukuran 5x1 4x1 3x1 dan role banner seperti ini aman semuanya jadi ya bayar orang desain itu mahal gitu ya apalagi bayar karyawan desain ya untuk konten itu pasti mahal banget apalagi di masa pandemi seperti ini kita mesti hemat-hemat full loose hemat-hemat full loose jadi usahakan kita bisa mendesain sendiri selama kita bisa mendesain sendiri insya Allah jauh lebih maksimal ya kita bisa hemat dan kita bisa atur sendiri kita mau seperti apa campaignnya kita gitu ya oke nah sekali lagi saya satu slide doang kenapa visual itu sangat penting atau penting sekali karena menurut research bahwa orang Indonesia gitu ya atau populasi manusia itu 65% itu adalah pembelajar visual ya ini materi yang saya dapatkan dari guru saya Mas Andi Sukmalubis slide melukis slide dengan hati ya ini pokoknya hampir beberapa slide yang saya tampilkan saya mengacu ke beliau karena keren banget materinya ya kalau kalau belajar ke beliau secara langsung dua hari sekitar dua juta lebih ya sampai tiga juta di sini teman-teman ikutin channel Smart Friend Community mau belajar bisnis segala macam Insya Allah semuanya ada ya lengkap di channel Youtube-nya Smart Friend Community dan juga Instagram-nya Smart Friend Community nah populasi 65% di manusia gitu ya populasi manusia 65%-nya adalah pembelajar visual artinya teman-teman semuanya gambar yang nampak mata itu tuh juga menentukan ya menentukan wah keren gitu ya fotonya bagus gitu ya itu juga menentukan nah jadi kalau semuanya teman-teman jualan kemudian fotonya asal-asalan gitu ya laku nggak ya laku tapi orang terkadang juga ini bener nggak ya ini kira-kira enak nggak ya gitu ya tapi kalau semuanya desainnya itu menarik fotonya bagus resolusinya tinggi gitu ya dikasih pernak-perik orang juga eh keren nih kayaknya enak nih nah itu salah satu visual yang bisa mengarah ke crossing jualannya teman-teman semuanya ya sekali lagi perhatikan visual ketika teman-teman berjualan ya visual itu isinya ya banyak gitu ya foto kemudian judulnya kemudian call to actionnya jubeli kemana gitu kan deskripsi sedikit ini jualan apa dan sebagainya gitu ya nanti kita akan bahas live ya nanti saya akan coba lihatkan powerpointnya seperti apa kalau kita mau membuat oke nah kita akan bicara tentang tiga langkah atau tiga cara membuat desain promosi dengan powerpoint yang sangat simpel menurut saya karena cuman tiga sekali lagi cuman tiga ya ya itu teman-teman di powerpointnya semuanya ada semuanya ada jadi kalau bagi saya powerpoint itu canvas lah gitu ya powerpoint itu canvas untuk membuat segala sesuatu saya mau berjualan mau membuat quote apa membuat design apa gitu ya dan nanti saya akan tampilkan saya membuat feed dan juga thumbnail youtube menggunakan powerpoint yang saya akan lihatkan ya oke sebelum sebelum kemudian masuk ke langkah yang pertama yaitu teman-teman pastikan ya memahami yang namanya powerpoint ya artinya adalah lihat dulu powerpointnya teman-teman ini versi berapa versi 2010 2007 gitu ya atau 2013 atau ada 2016 dan 2020 ya yang terbaru gitu atau yang ada namanya juga itu 365 365 itu yang umum tapi udah keren banget kalau saya omong-omongnya 2020 2020 ada update gitu ya 365 otomatis update nanti akan ada panelnya untuk mengupdate jadi keren banget gitu nanti saya akan tour untuk powerpoint ketika mau live menampilkan ke teman-teman semuanya ya memperlihatkan ke teman-teman semuanya oke langkah pertama ya langkah pertama yang perlu disiapkan teman-teman yaitu adalah image perhatikan image gambar ya jangan sampai gitu ya pada saat teman-teman mau mendesain gitu nggak ada gambar ataupun ada gambar tapi gambarnya yang resolusinya rendah ketika diperbesar itu pecah ya terus kecahaya apa namanya kontrasnya nggak kelihatan gitu ya terus kemudian pencahayaannya kurang itu juga kalau bisa jangan digunakan untuk media promosi karena otomatis orang akan males melihatnya ah ini gambarnya sudah nggak bagus gitu pastikan image yang digunakan teman-teman itu adalah kualitas HD atau berkualitas tinggi bisa nggak mas pakai handphone bisa handphone-handphone sekarang itu saya yakin lah handphonenya teman-teman itu udah keren-keren banget teman-teman sudah pakai handphone-handphone yang keren-keren dan tentunya juga handphonenya nggak cuma satu bisa ada dua bisa ada tiga dan untuk memfoto rata-rata pikselnya itu sudah tinggi ini sudah besar insya Allah itu sudah menjadi model yang cukup untuk teman-teman melakukan promosi kalau samanya banyak orang bisa didesain menggunakan edit foto di handphone di foto edit kemudian ditambah kotak-kotak dikasih tulisan ya bisa sih tapi apakah orang kemudian tertarik gitu ya tanpa adanya penekanan-penekanan di tulisan dan juga gambar gitu kira-kira orang tertarik untuk beli atau enggak gitu ya rata-rata orang mengatakan bahwa kalau gambarnya aja nggak menarik saya juga males mau beli otomatis seperti itu ya beberapa teman-teman di wira usaha juga selalu mementingkan bagaimana desain visual itu harus bagus harus bisa berbicara gitu bahwa menerangkan eh gue produknya keren loh gue produknya bagus loh gitu ya sekali lagi perhatikan image-nya harus HD kalau nggak ada yang HD pastikan ya resolusinya nggak pecah banget lah gitu ya tapi usahakan kualitanya harus yang HD oke ya ini beberapa contoh yang saya pakai ya teman-teman ya ini adalah gambar yang biasa saya pakai ini desain-desain saya menggunakan contoh warna dan ini adalah kualitas gambarnya HD kenapa HD saya mengambil gambar di free pick ya karena saya bukan food photography jadi saya menggunakan gambarnya di free pick ya saya ambil di sana untuk saya jadikan konten promosi ya terus hitam putih menjadi warna yang penting saya lanjut yang kedua saja nanti saya akan perlihatkan teman-teman di live apa namanya tour powerpointnya nah teman-teman semuanya kalau sama-sama ada yang bertanya nanti boleh melalui live chat youtube sama chat di ini ya mas doni ya di zoom ya karena ada yang di zoom ya boleh nanti silahkan chat di sana ya oke baik nah yang pertama yang selanjutnya teman-teman selain kita memiliki langkah pertama tadi adalah kita punya gambar yang high definition gitu ya yang kualitasnya tinggi dan selanjutnya langkah kedua adalah tinggal buka slide powerpointnya maaf tinggal buka slide powerpointnya dan kemudian ambil save yang ingin digunakan ya ambil save yang ingin digunakan lalu berkreasi lah di sana menggunakan save-save itu nah save apa saja yang bisa digunakan nanti kita akan saya perlihatkan lebih lanjut ke powerpointnya agar teman-teman bisa lebih jelas posisi-posisinya nah untuk ukuran slide sendiri ya teman-teman kalau di desain promosi itu ada beberapa ya di instagram sendiri juga ada dua kita bisa menggunakan 4x3 ya atau 1x1 atau 1 banding 1 atau 4 banding 3 jadi teman-teman sebelum melakukan desain secara penuh gitu ya kalau sudah membuka slide powerpointnya kemudian edit di desain pilih ukuran slide-nya gitu ya ukuran slide itu kalau seompa-omanya mau dipasang di picture WA itu 1 banding 1 maaf kalau seompa-omanya teman-teman mau di upload di instagram biar agak tinggi itu ukurannya 4 banding 3 kalau di thumbnail youtube 16 banding 9 ya contohnya seperti ini ini skala 1 banding 1 ya ini skala 1 banding 1 yang biasa seringkali digunakan untuk upload di instagram itu 1 banding 1 seperti ini ya jadi kalau seompa teman-teman mau upload saya mau pakai skala 1 banding 1 nah di instagram itu teman-teman bisa pakai resolusi ukurannya itu 10 cm bisa 10 cm banding 10 cm itu bisa seperti itu ya terus kemudian ya terus kemudian yang selanjutnya yaitu adalah skala 16 banding 9 ini yang biasanya kalau teman-teman di youtube gitu ya youtubers gitu ya itu menggunakan skala 16 banding 9 ya nah 16 banding 9 ini biasa digunakan untuk thumbnail youtube ya ya sekali lagi nanti saya akan lihatkan bagaimana ini saya yang buat ini saya yang buat juga menggunakan powerpoint ya teman-teman semuanya ya sebentar ya selanjutnya yaitu adalah 4 banding 3 ini skalanya jadi kita bisa menggunakan itu kalau seolahnya teman-teman untuk di full gitu ya youtube facebook itu facebook live itu ukurannya 16 banding 9 kalau untuk kemudian youtube thumbnail itu juga 16 banding 9 dan kalau semuanya mau upload di instagram dengan ukurannya lebih tinggi ini adalah 4 banding 3 gitu ya mohon maaf izin untuk minum sebentar maaf ya teman-teman semuanya nah ini 4 banding 3 ini kalau mas kalau aku mau bikin crowd shell gitu ya yang keren-keren sekarang itu bisa gak? bisa bisa menggunakan powerpoint juga bisa jadi ukurannya 4 banding 3 juga bisa 1 banding 1 juga bisa ya saya juga pernah membuat itu 1 banding 1 4 banding 3 untuk instagram yang lain nah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan teman-teman semuanya ya nah ini adalah yang ingin saya tampilkan ya sebelum saya masuk ke live ini insert save gitu ya terus ada insert terus kemudian bisa picture bisa save gitu ya kalau teman-teman sudah ada gambaran aku mau buat seperti apa nih gitu ya bisa pakai save kalau sama mau insert gambar dulu boleh bisa pakai insert picture-nya dulu gitu ya nah seperti itu dan perhatikan teman-teman semuanya setelah insert picture kemudian save segala macam selesai gitu ya perhatikan font-nya teman-teman optimalisasi font-nya gitu ya font-nya itu juga harus yang bisa berbicara ya ya artinya adalah kita harus bisa membedakan mana judul postingannya kita gitu ya judul di visualnya kita terus mana body tulisannya gitu ada kepala ada body-nya kemudian call to action-nya nah orang-orang bertanya kira-kira kita boleh pakai berapa banyak font-mas gitu ya nanti saya akan jawab di sini ya perhatikan font itu menjadi hal yang penting ya banyak banget font yang memberikan gratis teman-teman tinggal download kemudian tinggal install di portpoint-nya ya selanjutnya beberapa jenis font yang menjadikan promosi gitu ya jadi ini kalau seomanya keluarga itu tiga keluarga ini yang paling sering dipakai orang serif sans-serif dan juga kursif ini yang sering dipakai orang-orang presentasi kah membuat desain kah gitu ya tapi semakin ke sini itu semakin banyak jenis font yang keren-keren meskipun turunan aja gitu dari yang ada di sini gitu ada yang yang melingkar-melingkar gitu saya juga lupa itu namanya itu juga ada dan itu keren-keren banget ya tiga font ini insya Allah dioptimalkan juga sudah keren turunannya juga sudah banyak nah selanjutnya gitu ya perhatikan teman-teman semuanya ya perhatikan tulisan ya yang ketika teman-teman mau mengatakan tulisannya itu tidak ditekan gitu artinya ini gak terlalu penting nih ya sudah ditulisnya kecil aja gitu kalau semuanya menunjukkan bahwa eh ini produk saya bagus loh gitu keren loh enak loh ya tulisan enaknya digedein burger enak ya gitu kan burgernya kecil enaknya gede gambarnya burger nah gitu kan itu mesti ditekankan gitu karena font itu juga berbicara teman-teman semuanya memberikan bahasa bahwa eh ini enak loh ini enak loh seperti itu nah yang selanjutnya ya yang selanjutnya adalah jumlah font yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya yang pertama ya kita boleh pakai berapa banyak gitu ya apakah satu boleh boleh satu font itu boleh ya satu font boleh bisa dipakai gitu ya nah terus kemudian bisa gak lebih dari satu boleh pakai dua font itu juga cakep banget lah gitu ya ini slide yang saya ambil dari slide memuluki memuluki slide dengan hati ya dari guru saya Mas Andi Sukalubis cakep banget lah gitu ya menggunakan dua font pakai tiga font masih oke ya pakai empat font jenis font jenis huruf ini yang udah mulai lebay ya terus kemudian pakai lima font ya ini yang semakin alay semakin gak jelas pesannya amburadul gitu ya makin bertumpuk-tumpuk gitu ya ini yang gak bagus gitu ya maksimal berapa ya kalau bisa maksimal tiga jenis font atau jenis huruf yang kita pakai teman-teman semuanya untuk headnya ya tulisan kepalanya judul besarnya kemudian bodynya body kecilnya textnya konteksnya apa ini gitu ya terus kemudian yang ketiga adalah call to actionnya gitu nah itu adalah jumlah font yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya ya karena waktu terbatas jadi teman-teman saya akan lebih banyak memperlihatkan nanti bagaimana kita bisa mendesain dengan powerpoint live gitu ya sehingga teman-teman bisa kebayang oh ini loh caranya oh ini langkahnya dan sebagainya font juga perlu diperhatikan warnanya perhatikan warnanya juga harus kontras teman-teman semuanya sehingga menunjukkan betul betapa pentingnya gambar yang teman-teman sedang tunjukkan ke publik jadi orang tahu ini oh ini penting nih gitu ya oh ini ditekan gitu ya oh ini memang keren dan oh ini kayaknya perlu saya beli nih gitu jadi kalau seomanya tulisannya itu ngeblur terus kemudian nggak terlihat yang ditekan ya artinya poin pentingnya nggak jelas gitu ya warnanya nggak jelas tulisannya juga ada yang kecil ada yang gede ya ini juga nggak jelas juga maka warna itu menjadi komposisi yang sangat penting bagaimana kita bisa memilih warna ya sesuaikan aja dengan background gambar yang teman-teman miliki nanti bisa mengambil warna dari gambar yang teman-teman insert ke powerpoint caranya nanti saya akan kasih tahu ya nah seperti ini warnanya bisa kontras ya warnanya kontras yang kemudian bisa orang-orang ketika melihat visualnya itu otomatis melihat tulisan secara langsung dan juga melihat gambar yang ada di depannya teman-teman semuanya nah seperti itu ya kali lagi kontras wajib di font yang teman-teman akan gunakan sebagai media promosi nah yang ketiga nah ini step yang pertama tadi adalah kita siapkan image-nya yang kedua adalah powerpoint-nya siap install save dan design di sana menggunakan save ya kemudian nanti ada fitur-fitur yang lain di sana untuk mendesain dan yang ketiga tinggal di finishing apakah sudah selesai apakah ada yang kurang atau tidak baru kemudian save us ke jpeg atau png kalau membuat video motion bisa nggak mas bisa pakai powerpoint untuk promosi bisa di save atau disimpan dengan menggunakan apa namanya save us-nya itu mpeg kalau nggak salah nanti saya perlihatkan juga ke teman-teman semuanya saya beberapa gunakan powerpoint untuk bikin video juga oke ya finishing jangan lupa teman-teman semuanya ya ya kita lagi ada campaign untuk membelikan yang namanya apa handphone untuk adik-adik kita jadi ini saya desain menggunakan powerpoint juga jadi teman-teman yang lihat di layar kaca ataupun di live youtube gitu ya ini feed yang saya desain gitu ya menggunakan powerpoint jadi sekalian promosi karena kita ada campaign di kitabisa.com untuk adik-adik kita yang sekarang daring nggak bisa daring karena permasalahan nggak punya device atau gadget gitu ya kita akan support mereka untuk bisa memiliki gadget gitu ya agar tetap bisa bersekolah gitu jadi bisa langsung lari ke sana kitabisa.com atau boleh chat ke saya nanti saya akan kasih linknya untuk bisa bergenasi ke sana langsung oke perhatikan finish secara penuh apakah ada kata-kata yang tipu apakah ada gambar-gambar yang kemudian ikut serta gitu ya yang nggak kita perlukan ternyata nempel gitu karena biasanya kalau mendesain itu ada aja tuh yang tiba-tiba nyantel aja gitu pas sudah di save us ke picture jpeg eh hilang gitu eh ternyata ada yang nongol gitu itu juga seringkan save us setelah selesai setelah di finishing ya lalu di save us setelah di save us pilih di jpeg gitu ya save us jpeg baru di save insyaallah sudah jadi desain promosinya teman-teman semuanya ya nah itulah yang kemudian perlu kita siapkan nah kalau teman-teman masuk ke save us nanti akan muncul lagi tuh notifikasi notifikasinya seperti apa setelah di klik jpeg di klik save maka akan muncul pilihan all slide atau just this one gitu ya kalau saya omongannya all slide all slide berarti semua slide yang teman-teman desain akan terubah menjadi jpeg atau gambar ya jadi kalau saya omongannya bikin karusel ya itu juga sama tinggal di save us kemudian di all slide nanti akan muncul slide pertama berarti untuk di postingan slide pertama kedua ketiga dan sampai selesai baru kalau saya omongannya mau satu slide aja teman-teman tinggal pilih just this one slide cukup pakai ini saja akan tersimpan satu slide doang ya seperti itu ya oke ini adalah referensi saya guru-guru saya dan saya ngambil-ngambil image dan lain sebagainya disini ya guru saya belajar design ada mas Andri Sukman Lubis dan juga mas Doni Firmanza semuanya pakar slide design nah terakhir ini adalah kontak saya yang di youtube nanti juga kita akan berikan untuk apa namanya bonusnya kita ya sudah kita siapkan silahkan boleh kontak saya di instagram juga boleh atau di smartfriend juga boleh nanti kita akan berikan bonus yang sudah kita siapkan gratis buat teman-teman semuanya tinggal edit ya jadi kalau membuat desain sendiri boleh juga gitu template-nya sudah ada tinggal di ubah atau mau mulai dari nol ukurannya sudah default jadi teman-teman nggak perlu edit ukuran lagi seperti itu oke mungkin itu mas Doni ya saya akan langsung untuk bisa live ini nggak ya live apa namanya tour powerpoint ke teman-teman untuk bisa bisa memperlihatkan cara-cara insertnya cara desain dan segala macemnya gitu ya ya saya akan share ya teman-teman kita lebih jadi kalau seomnya ada yang bertanya nanti saya langsung dipotong aja boleh mas Doni ya nanti kita bisa sambil tanya jawab oke siap ya saya akan ambil slide yang saya pernah buat ya teman-teman agar lebih memudahkan lebih memudahkan kita dan mempercepat waktu biar tidak terlalu lama juga nanti teman-teman waktunya ya oke sudah muncul di depan layar kaca teman-teman ya yang pakai di youtube boleh silakan dilihat gitu ya dan teman-teman di room juga silakan dilihat nah ini juga slide yang saya buat menggunakan powerpoint menggunakan shape semuanya ini juga menggunakan shape nah tadi langkah pertama adalah siapkan image-nya yang langkah kedua adalah masuk powerpoint dan kreasi menggunakan shape saya akan masuk menggunakan ini ya satu banding satu ukurannya ini satu banding satu teman-teman semuanya ya secara simple kalau teman-teman sudah memiliki gambar yang bagus ya teman-teman sudah memiliki gambar yang bagus silahkan dimanfaatkan dan disiapkan ya saya akan insert insert picture dan saya sudah download beberapa gambar yang saya pakai ya yang lebih mudah ya seperti ini seperti ini teman-teman semuanya ya saya akan menggunakan insertnya pakai yang ini saja biar mudah oke ya di depan layar teman-teman gitu ya ini ada gambar gambar ini backgroundnya adalah warna putih sebenarnya oh ini belum ya saya ulangin ini warnanya yang belakangnya masih belum putih oke nah ini backgroundnya warnanya teman-teman adalah warna putih background fotonya saya biar lebih teman-teman kelihatan jelas saya akan ubah dulu ya backgroundnya ya saya akan ubah backgroundnya menjadi warna hitam oke ya jelas ya ini warnanya adalah putih backgroundnya teman-teman semuanya nah background warna putihnya apakah bisa dihilangkan mas gitu ya bisa dihilangkan dengan apa ada dua fitur yang bisa teman-teman gunakan kalau di slide di powerpoint yang kalau yang saya gunakan adalah powerpoint 365 kalau di 365 itu ada fitur remove background teman-teman semuanya jadi kalau sama-sama mau menghilangkan background di sini gitu ya di gambar teman-teman tinggal klik dua kali ya klik dua kali mohon maaf tadi batuk ya jadi klik dua kali akan muncul di atas teman-teman semuanya ya di atas itu ada fitur yang namanya ya ini di format itu ada fitur yang namanya remove background di sebelah kiri ujung ya ada yang namanya fitur remove background dan ada untuk correction kecerahan dan lain sebagainya nah cukup di klik ini saja remove background nanti akan muncul yang warna-warna biru ya nah warna biru ya kan ini sudah selesai ya ini backgroundnya sudah hilang warna putihnya nanti tapi kan ada yang tidak terbawa tuh yang masih kena warna biru yaitu adalah celana si model gitu ya warna hitamnya silahkan hilangkan caranya gimana menghilangkan itu agar ter ikut di atas gitu ya di gambar si model gitu ya nah fitur remove background itu ada dua panel yang pertama adalah mark areas to keep itu untuk mempertahankan gambar tidak ter-remove gitu ya maka kita akan klik ini nah satu lagi apa mark areas to remove gitu ya jadi gambar-gambar yang akan ter-remove yang kita hilangkan gitu nah kita akan klik mark areas to keep klik sini kemudian tarik aja pertahan ya terus sabar gitu ya nah kemudian tarik lagi klik lagi udah selesai setelah seperti ini gimana selanjutnya selanjutnya teman-teman silahkan klik area di luar gambar disini 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 juga boleh ya di luar gambar ini klik sini klik otomatis background-nya hilang ya background-nya otomatis hilang nah cara yang kedua untuk bisa menghilangkan remove untuk menghilangkan background saya akan masuk ke newslet saja ya teman-teman masuk ke newslet agar lebih mudah teman-teman membandingkan ya saya akan insert kembali picture ya insert picture lagi saya coba ambil yang lain ya oke saya ambil yang lain contohnya yaitu adalah kebab ya saya insert ini kebab nih ya ini kebab saya tidak menggunakan fitur remove background saya warna hitam dulu biar terlihat ya nah ya background-nya warnanya adalah warna putih ya gimana caranya menghilangkan kalau tidak ada remove background-nya ya teman-teman tinggal klik insert kali lagi ini cara kedua untuk menghilangkan background ya dengan fitur menggunakan save klik insert terus kemudian insert save ya terus kemudian cari save yang namanya free form ya free form ya di layar kata teman-teman bisa perhatikan ya namanya free form silahkan klik free form ya silahkan klik free form terus kemudian ya ini mesti sabar ya mesti sabar ini uji kesabaran teman-teman silahkan klik disini terus kemudian perhatikan lakukannya lakukannya terus gitu ya ya terus perhatikan lakukan sampai detail gitu ya seperti ini ya kalau mas aduh ada yang melenceng nih gitu kan nanti bisa diperbaiki garisnya nanti kita akan saya perlihatkan ya seperti ini teman-teman semuanya ya kalau yang ini mesti sabar ya betul yang ini mesti sabar seperti ini nanti bisa kita perbaiki lainnya atau garis-garisnya teman-teman semuanya nah seperti ini nah nah mas gimana nih kok gak beraturan gitu ya teman-teman tinggal klik kanan kemudian pilih edit point baru disini teman-teman edit lakukannya gitu ya terus kemudian gerak-geraknya gitu ya seperti ini terus seperti apa lagi nih bentuknya seperti ini oh ini tadi ada yang salah tinggal di hapus klik kanan ada delete point seperti ini ya anggap aja ini sudah rapih nah sekali lagi untuk di powerpoint 365 itu ada fitur yang bisa memasukkan gambar ini ke save ya kita akan lihat tadi adalah cara membuat apa merapihkan gambar yang mau kita hilangkan backgroundnya ya menggunakan freeform nah selanjutnya ini klik pertama untuk memasukkan ke save yang warna biru teman-teman silahkan klik di gambar ya terus kemudian klik save ya sambil pencet save-nya klik save yang warna biru nah seperti ini ketika sudah seperti ini sudah terklik dua-duanya baru silahkan teman-teman klik yang namanya di menu format ya di format ada menu yang namanya merge save nah menu merge save sehingga di klik selanjutnya intersect nah otomatis sudah hilang background warna putihnya seperti ini ya ini untuk menghilangkan background jadi silahkan pilih ya kalau remove background itu fitur remove background itu lebih mudah di remove ketika background belakangnya sama gambarnya kontras seperti tadi yang ada di slide sebelumnya gitu ya si artis gitu ya si mbak-mbak ini gitu ya dia warnanya kontras tadi belakangnya putih dengan gambarnya dia gitu sehingga ketika di remove background itu sudah rapih banget tinggal ditambahin mana yang kita pertahankan gambarnya seperti itu nah selanjutnya adalah untuk mendesain fit yang kita inginkan teman-teman silahkan mau mau seperti apa kreasinya gitu ya kalau saya beri contoh seperti ini ya ini kita akan bikin tulisan yang namanya outfit of the day ya ini saya buat backgroundnya kembali warna saya akan buat warna ini saja backgroundnya ya terus biar lebih menarik contohnya gitu ya saya akan membuat yang save baru menggunakan freeform ya biar apa biar saya mudah untuk prekreasinya menggunakan freeform nah seperti ini seperti ini seperti ini ya kan seperti ini tinggal dipilih warna apa yang relate dengan logonya teman-teman semuanya gitu ya saya coba hilangkan disini lainnya ya lain di gambar di save kemudian saya akan kasih warna yang agak kontras saya kasih warna biru kuning setelah begini bagaimana caranya agar save ini bisa berada di belakang si model gitu ya tinggal klik kanan teman-teman pilih send to back otomatis dia berada di belakang gambar si model ya setelah ini tinggal teman-teman memulai membuat tulis-tulisannya tulisannya seperti apa gitu ya ya bebas saja sih teman-teman mau seperti apa gitu ya kalau saya contoh buat seperti ini saya pakai huruf besar outfit of the day gitu ya the day wah ini bahasa inggrisnya jawa merdo ini ya saya perbesar gitu ya oh ini kurang kurang kesini oke gak apa-apa kita kirikan lagi gitu ya ingat kalau memperbesar gambar dan memperkecil gambar teman-teman semuanya dari pojok gambar ya jangan dari sampai keling samping atau atas dan bawah perhatikan selalu menggunakan klik di bagian pojok ya hadir di bagian pojok nih kecilin gedein sehingga tidak mengubah dimensinya gitu ya ini seperti ini ya saya turunkan lagi dan ini saya ubah ya oke seperti ini teman-teman semuanya saya akan bolt dulu di font ya saya akan bisa boltkan dan saya akan kasih warna putih dulu ya oke saya akan kasih warna putih seperti ini saya miringkan biar bisa mengarah ke sini bisa mengarah bisa lebih keren tinggal diatur seperti ini perbesar lagi oh kurang besar perbesar lagi ya perbesar lagi oh ternyata tulisannya apa saya mau pakai yang lebih tebal gitu ya boleh silahkan mau pilih apa areal atau impact ini seperti ini seperti ini ini juga bisa ditaruh di belakang si model seperti ini outfit of the day ya outfit of the day tinggal di sini adalah dibikin buy so umumannya gitu ya buy perlan fashion contoh contoh saja saya gak jualan baju seperti ini atau dimiringkan seperti ini tinggal disesuaikan aja teman-teman semuanya ya disesuaikan saja tulisannya bisa juga dibuat tulisan yang teman-teman kalau semuanya pengen yang apa namanya miring-miring seperti ini atau huruf sambung gitu ya itu juga silahkan gitu ya gitu tulisannya pengen saya bedakan boleh ingat jangan terlalu banyak warna kalau bisa tiga warna saja cukup saya ambil dari mana dari sini contohnya seperti itu nah ini keunggulan di powerpoint 365 itu bisa ngambil warna pada gambarnya kita gambar kita adalah ini nih saya bisa ngambil dari bibir si model saya bisa ngambil warna dari baju si model ini juga bisa seperti ini nah seperti ini barulah kemudian dijelaskan di body text nya seumamanya apa saya gak tahu namanya jenisnya apa blazer atau apa kemeja gitu ya atau kemeja gitu ya kemeja wanita lebih mudah saya menyebutnya kemeja wanita yang cocok untuk anda saat berada di kantor ataupun di karisan gitu ya contoh contoh saja ini kemudian kita agak perbesar kecil perbesar sedikit gitu ya kita taruh di sini oke seperti ini cukup saya ubah jadi warna putih atau warna apa yang kemudian bisa kontras seumamanya jadi warna agak hitam contoh saja nanti teman-teman silahkan berkreasi terus call to action nya yang mana gitu ya kita buat call to action gitu call to action kita buat call to action nya kita ambil save lagi ya tadi saya ambil save yang seperti ini yang ada di layar katanya teman-teman semuanya yang mau bertanya silahkan ya teman-teman silahkan bertanya langsung mas doni kalau yang di youtube ada bertanya juga silahkan ya kalau sambil live gitu teman-teman semuanya silahkan agar saya juga bisa tahu nih teman-teman kira-kira menyimaknya kira-kira seperti apa nih bingung apa malah seperti apa gitu ya karena waktu kita kan juga terbatas oke saya akan lanjutkan sebentar seperti ini lainnya saya hilangkan saya ambil save lagi ya saya percepat saja terus kemudian saya kasih tulisan beli sekarang seperti ini sudah ya saya perbesar seperti ini saya bold saya kemudian kasih warna yang ini saja ya seperti ini terus saya langsung kasih contohnya adalah seperti ini contoh saja nih teman-teman semuanya teman-teman bisa berkreasi sendiri menggunakan freeform nantinya nah seperti ini terus kemudian terus kemudian saya ambil tulisannya lagi terus ya nomor WA ya WA ya contoh 0812 bla 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 tinggal diperbesar oke nah ini secara simpel ya teman-teman semuanya nanti tinggal di sini adalah di insert logo dan lain sebagainya silahkan teman-teman nanti bisa di insert logonya sendiri-sendiri gitu dan bisa di atur sendiri nanti akan pengennya seperti apa gitu ya mungkin biar lebih interaktif saya buka untuk diskusi aja ya Mas Donny silahkan bagi yang mau bertanya silahkan ya ini contoh saya ambilkan silahkan ya baik terima kasih kepada Mas Purwanto atas materinya kami membuka sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang di zoom maupun yang di youtube jika ingin bertanya kami persilahkan masih ada waktu beberapa menit untuk sesi tanya-jawab ya mohon maaf ya ini agak molor dikit ya ya boleh 10 10 atau 10 menit kali ya Mas Donny ya biar teman-teman juga gak bete nih silahkan ya saya juga sambil nyamak di youtube nih kita lihat di youtube ya oke ini ada yang nanya Mas Purwanto kalau di poin-poin 2016 itu ada gak mas gitu mungkin yang ada itu kayak yang menghapus background apakah di powerpoint 2016 ini ada gak tersedia gak ya kalau di 2016 sudah ada teman-teman semuanya untuk fitur remove backgroundnya itu sudah ada dari 2016 ke atas itu kalau gak salah sudah ada fitur remove background gitu ya gitu mas oke oke selanjutnya silahkan kalau ada ya saya sambil lihat di youtube juga oke nah ada lagi ada yang berkomentar mulai ini ada yang berkomentar ada yang berkomentar di chat Alhamdulillah Pak Harka udah bisa basicnya tinggal di asah latihannya aja dan di upgrade ke PT-nya ya keren nanti saya kasih untuk materinya saya share ke teman-teman juga ya ke teman-teman yang ikut oke di youtube ada yang bertanya nih kalau gak salah nih nanti kalau ada yang ketinggalan mohon dibantu ya mas Donny ya ya siap ya tips and tricks membuat konten yang mudah dimengerti versi kakak gitu ya versi saya buat saya tipsnya ya simple sih gitu ya gambarnya mesti jelas gitu ya dengan kualitas yang HD dan yang kedua adalah perhatikan fontnya gitu ya ya memang harus besar dibesarkan gitu ya memang yang kita jual ya harus diperlihatkan gitu ya terus kemudian juga jangan terlalu banyak font dan jangan terlalu banyak tulisan gitu ya tulisan itu secukupnya aja ketika kecuali memang teman-teman mau bercerita gitu ya kecuali bercerita bercerita boleh beberapa kali beberapa ya lebih banyak dari desain promosi juga boleh gitu ya kalau memang mau buat mikroblok gitu ya atau mikrologging nah selanjutnya yang ketiga tipsnya adalah perhatikan kontras antara gambar dan juga background gitu ya keselarasan warna dan lain sebagainya selain itu juga perhatikan warna ambil warna-warna yang soft gitu ya yang aduh nggak membuat mata itu sakit gitu itu sih tipsnya bagi yang bertanya tadi Mbak ini nggak tahu nih siapa Wal Fernando nanti boleh chat ya oke selanjutnya di live zoom silahkan kalau mau bertanya ya kelas kita insya Allah tinggal sebentar lagi itu karena waktu kita juga terbatas setelah ini nanti soalnya operator kita akan bertugas lagi untuk live Facebook nanti setelah Maghrib ya ini kan selain Microsoft PowerPoint sama yang 365 ada juga yang sekarang itu yang mulai banyak dikembali masyarakat itu WPS nah WPS ini kira-kira ada kesamaan nggak atau mungkin beda jauh kalau teman-teman yang pakai WPS ya oke WPS itu kebanyakan dipakai di handphone ya hampir rata-rata gitu ya tapi di laptop juga ada beberapa ya ada gitu ya saya belum jujur saya belum pernah pakai WPS untuk di laptop ya saya menggunakan PowerPoint kalau untuk di handphone saya pakai WPS nah kalau dari segi fitur sih pernah lihat nggak jauh beda ya cuman saya belum mengeksplore WPS secara detail gitu apakah ada fitur-fitur seperti rim background dan sebagainya gitu ya itu yang belum saya ini apa namanya explore secara lebih banyak sih di WPSnya gitu jadi untuk pertanyaan ini saya belum bisa jawab ya mohon maaf tapi secara keseluruhan secara garis besar saya pernah melihat gitu ya saya pernah menggunakan di handphone saya cek juga ada beberapa fitur memang ada di WPS juga gitu ya itu sih Mas Doni yang pertanyaan mungkin belum puas mohon maaf karena memang saya bukan pengguna WPS ya oke gitu kalau Mas nah ini pertanyaan terakhir nih ya di room cara ganti ukuran PPT-nya dimana dari Mbak Nurfiana oke baik untuk mengembut ukuran PPT ya baik baik teman-teman semuanya mengganti ukuran slide nah ukuran slide bisa diganti di menu desain ya desain di bagian atas klik desain terus kemudian slide size nah disini di slide size itu sudah bawaan PowerPoint itu ada dua ukuran yang pertama itu adalah 4 banding 3 ya ini semuanya saya akan ubah 4 banding 3 ya 4 banding 3 seperti ini ya otomatis berubah nih otomatis berubah cuman di layarnya teman-teman gak berubah nah kan berbeda tuh kalau semuanya saya hilangkan backgroundnya ya saya hapus background ini yang warna biru nah ini 4 banding 3 untuk slide nya ya silahkan teman-teman nanti bisa di atur ya mau yang seperti apa gitu nah selanjutnya ada untuk thumbnail youtube ada yang namanya widescreen 16 banding 9 ukurannya kan seperti ini teman-teman semuanya ya ukurannya kan seperti ini saya hilangkannya nah ukurannya seperti ini jadi silahkan kemudian mau dipilih mau seperti apa desainnya oke ya itu caranya dan saya coba perlihatkan sedikit ya buat teman-teman semuanya di ini untuk fit yang ukurannya 4 banding 5 ya 4 banding 5 ya di layar kaca teman-teman ya ini adalah ukuran 4 banding 5 ini 4 banding 5 seperti ini ya ini 4 banding 5 itu seperti ini ya teman-teman semuanya ya ya 4 banding 5 maaf mas untuk customnya ini gimana nih misalnya mau yang 1 banding 1 gitu bisa dikembangkan dimana oke baik tetap ya di design sekali lagi slide size kemudian di custom slide size nah disini ada pilihan nanti di custom ini mau berapa berapa banding berapa gitu ya ini ada 6 banding 9 gitu ya terus ada A4 A3 gitu ya terus ada letter dan sebagainya nah untuk membuat ini gitu ya biasanya saya akan melihat dulu tuh berapa cm sih gitu ya berapa gedenya biar resolusinya nggak pecah kira-kira seperti apa gitu ya nah 4 banding 3 saya menggunakan resolusi itu 10 inch dibanding 12,5 inch gitu ini kita bisa ubah ya kita bisa ubah sendiri dengan klik custom custom ini bisa kita naikkan 12 gitu ya bisa otomatis otomatis berubah dengan sendirinya nah jadi seperti ini kalau di tampilan kalau di ya jadi berubah total ya saya kembalikan seperti itu Mas Donny termasuk kalau teman-teman mau membuat sepanduk juga sama tinggal di custom size nanti bisa diubah semuanya nah ini yang bagi teman-teman follow Instagram Smartfriend Community lihat desain-desain yang seperti ini berarti ini saya desain saya yang desain ya ini ya ini juga sama oh ini bisa tumpuk-tumpuk bisa kayak gini ya ini banyak nih seperti ini pecah seperti itu ya saya perlihatkan saya bongkar cara saya membuat gitu ya meskipun lebih banyak lagi yang lebih ekspert dari saya oke seperti itu Mas Donny terima kasih waktunya teman-teman teman-teman yang di live face youtube ya yang sudah banyak di live youtube yang menonton juga dan di zoom semuanya tadi sempat mantau di youtube sempat sampai 20-an lebih 25-an lebih dan di zoom ada teman-teman sahabat-sahabat saya yang keren-keren ada sekitar 19-20-an juga tentulilah mudah-mudahan materi saya manfaat materi dari guru saya Mas Alfian juga manfaat buat teman-teman semuanya nanti kita masih bisa berdiskusi lebih lanjut ya kalau seomanya kelas hari ini apa namanya dirasa bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih boleh teman-teman nanti di-share di chat di youtube juga boleh silahkan di-share di live chatnya youtube kesannya belajar sore hari ini apa yang didapat manfaatnya hari ini dan di zoom juga silahkan begitu saya kembalikan ke Mas Doni terima kasih mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf kalau waktunya lewat mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih kepada Mas Purwano kembali lagi atas materi yang disampaikan dan juga terima kasih juga untuk Mas Ajib tadi materi pertama materi pengantar semoga apa yang disampaikan kedua materi pada kelas online sore hari ini bisa memberi kebermanfaatan dan juga ilmunya berkah nah buat teman-teman semuanya seperti yang dijelaskan mas Purwano tadi kita juga membuka challenge silakan teman-teman upload ke social media bagaimana kesan teman-teman ketika belajar cara membuat konten promosi melalui powerpoint ini nah buat teman-teman yang terpilih nantinya akan mendapatkan doorpress berupa voucher kota dan juga masker eksplosif dari smartphone jangan lupa ketika upload untuk tag media sosial kita kalau bisa di G berarti di smartphone community kalau di facebook di smartphone community indonesia terima kasih kami tunggu persengan relatif semoga acara pada sore hari ini makin banyak yang menerima kebermanfaatannya saya pribadi saya pribadi saya pribadi saya pribadi kesalahan terkaitan berbuatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai bertemu kembali di kelas kelas di berikutnya jangan lupa hari ini ada kelas-kelas lain di facebook sama di instagram terima kasih semuanya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih Wow 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 We are so excited to see wow Let's have some fun at the Smart Friend Wow virtual concert on the 8th of August 2020 Wow 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 I'll see you See you guys Good night See you soon Bad night Good night Bye guys Cet gak dibalas, kamu selingkuh ya? Sorry, Beb, lupa top up, kotak kritis. Terus lupa punya pacar. Gak, Beb, dibikin buat. Pakai Yon Plus aja. Aktif setahun ada bonus tiap minggu. Mulai 20 ribu. Sampai jumpa.